Singga, singga, kolo singga Tan sumingga Tergokolo sumingga Selamat malam, selamat metafisik, gimana pun Anda berada Pada malam hari ini, kami komunitas Merapi Metafisik Komuniti Berkumpul di Pumah Godong, alasan Sleman Perlu diketahui bahwa Merapi Metafisik Komuniti atau disingat MMC Adalah komunitas lintas bangsa di dunia MMC banyak mendapatkan ide maupun gagasan cerhana Yang telah dipakai bertahun-tahun oleh nenek moyang MMC telah banyak melakukan penelitian tentang kealifan lokal Dan mengamati perubahan-perubahan yang ada di alam semesta Tujuan dari MMC adalah memudahkan hidup Memudahkan hidup Pengetahuan saat ini dipadukan dengan pengetahuan luhur nenek moyang Membuat kita lebih menghargai suatu ilmu pengetahuan basic Banyak penemuan nenek moyang yang dikaji dalam MMC Kesepakatan telah dibuat bahwa hasil akhir dari komunitas ini adalah diskusi Tidak ada kaitan dengan mantra maupun dukma agama Semua tentang perubahan alam Ya pada malam hari ini kita akan kaji lebih jauh lagi Kita akan lebih gali lagi tentang MMC Pada malam hari ini di samping saya ada salah satu sendiri ya dari MMC Bapak Felik ya Tolong kita lebih adat Baca panggil Mas Felik Mas Felik sampai malam Bisa dibekah Pak Amman Ya MMC yang telah lumayan lama Bisa diberikan pada malam hari ini kita bergumpul di omak gudung ini Kita akan memulai kegiatan lagi tentang MMC Bermatera Metafisi Komuniti Pak Teri selaku pendiri Itu MMC itu berita tahun berapa Pak? Tanggal 23 Mei Ya Tahun 2013 di Karakon Boko Oh 23 Mei 2013 di Karakon Boko ya Pak ya Keanggota Keanggotaannya apa? Tampaknya memilih orang-orang tua saja Atau muda saja Atau boleh campur Anak juga boleh masuk Di dalam sini Yang ini Anak umur 5 tahun Sampai kagak nenek Semua boleh tergabung Semua boleh masuk Dengan latar belakang Agama tentu atau universal Universal Tidak bahas agama Maupun suku bangsa yang lain Pak Apa yang didapat Ketika seseorang tergabung di FNC Dapat ilmu apa ya Pak? Memudahkan hidup Memudahkan hidup Di depan saya ini ada Ini apa Pak? Ini apakah juga tabung ilmu yang diberikan di FNC ya? Ya ini pendulung bagian dari ilmu kagestesi Ya kagestesia Ada pelajarannya Apa itu menguasibahin kagestan alam Mungkin pelajaran fisika Jadi dikabungkan Nanti fisikanya begitu Nanti metal fisikanya begitu Ini apakah bisa juga berfungsi Misalkan saya mau bangun rumah Saya belum tahu posisi Ketak-ketak sumber mata air di malam Bisa pakai ini Pak? Bisa Ini metode ini dibahas dari di FNC Kurang lebihnya memperlukan waktu Berapa lamanya? Untuk mencari sumber mata air Ada pelatihannya khusus Dimulai dari awal ya Kita pelatihannya itu satu malam Jadi menginap kita ke belakang Nanti dikasih pegang Pengetahuan apa itu mata air Apa itu sumber mata air Bagaimana tentang kualitas air yang bagus Jadi kalau melalui data fisik Kita tidak hanya menemukan sumber mata air Tapi kita bisa menemukan kualitas air Dimana tempat di kedalaman berapa Bisa mendapatkan sumber itu yang bagus Selain untuk seseorang besar Yang punya keahlian sebelum ini Apakah juga di MNC Diajarkan teknik penyembuhan Pak Terapi Terapi diajarkan Basisnya melalui meditasi Jadi di meditasi awal itu 21 hari pelatihan 21 hari 21 kali pelatihan Nanti diharapkan Sudah bisa menjadi Menyembuhkan sendiri Mampu menyembuhkan orang lain Itu penyembuhan untuk penyakit fisik Atau penyakit fisik Pak Beri? Penyakit Metafisik Metafisik Jadi contohnya Ada orang DPS Orang yang pernah Ditidak disukai oleh Orang banyak Atau kita dibenci oleh Seseorang karena urusan keperintahan Atau Karena salah paham Kita dibenci oleh Orang lain Akhirnya Menimbulkan kelembar energi Yang selet Menempel di Kemelangkatan jiwa kita Nah itu perlu di depan Untuk tentang Tentang Penyembuhan Secara Metafisik Tadi dikatakan Untuk yang Tentang FC Itu apakah Juga ada teori Yang bisa Menjelaskan Oh anakmu itu Bakat di Bidak Bidaknya itu Bidak Ada pelajarannya Melalui Dasing dari Anakmu sendiri Diajak bermain Bermainnya Namanya Mencari Batu Afirmasi Mencari Batu Afirmasi Permainan itu Nanti akan menemukan Talent Atau passion Seseorang Itu Mau Kemana Ke arah mana Kita sadar Bahwa Kita ini Bukan siapa-siapa Tanpa kehadiran Yang lain Tanpa kehadiran Yang lain Disini Adalah cukup luar Sebenarnya Ayah kunda Kakek nenek Teman Terjawab Lingkungan kita Walaupun Getaran Pohon Getaran Salam Semerta Yang ada Di zona Kayu depan Ini Itu Ikut Menunjang Getaran Masa lalu Sampai Masa depan Itu Saya pernah Melihat Teman saya Yang ikut FNC Itu Sering Mengukur Pake Tali Itu Untuk apa Tali Itu Permainan Rasio Ada Pelajaran Rasio Namanya Fisio Nomitubu Apa Fisio Nomitubu Ya Fisio Nomitubu Ya Itu Tali Tuhan Menciptakan Alam Semerta Itu Tidak Apal Desain Tapi Sudah Kita Bisa Mempelajari Melalui Pengetahuan Modelen Sekarang Itu Kita Bisa Mengetahui Pelen Orang Ini Apa Apa Jadi Sampai Hal-hal Yang Sampai Intuisional Kita Kita Bisa Dabankan Kalau Tadi Apa Kembali Pak Ya Mas Tidur Ini Tadi Yang Antren Bisa Untuk Menurutkan Sumber Mata Air Itu Apakah Kalau Dikembangkan Lagi Itu Apakah Bisa Seseorang Bisa Mendapatkan Kealian Seperti Yang Bermarin Rame Di Madara Kaya Sepalang Hujan Bisa Bisa Dengan Metodik Ini Pula Atau Dengan Akhir Masih Khusus Sangat Bisa Melalui Paskal Dari Permainan Rage Khusus Itu Sangat Bisa Berinteraksi Dengan Olam Semesta Jadi Setiap Materi Di Olam Semesta Itu Bisa Diresapi Sat Hidup Apapun Materinya Entah Itu Gas Entah Itu Bisa Diresapi Hidup Tapi Kita Mengadari Bahwa Kehidupan Itu Akan Selalu Ada Dimanapun Berarti Anah Berarti Ikut M.M.C. Enggak Ruki Bisa Menyembuhkan Sendiri Maupun Orang Lain Bisa Ini Punya Keahlian Terdulu Bisa Sari Apa Sumber Matah Air Dikembangan Bisa Menjadi Palang Bisa Laku Di Mana Pak Pelik Mas Pelik Pada Manap Hari Ini Di Umang Godong Ada Kegiatan Terapi Terapi Api Ini pada Malam Hari Ini Saya Melihat Ada Bunga Yang Yang Namanya Bunga Bunga Masan Kerah Ini Untuk Apa Masan Kerah Ini Masan Kerah Itu Untuk Mengatasi Gelombang Negatif Kerah Contoh Contohnya Kalau Di Dalam Tubuh Itu Ada Satu Kemelekatan Ya Kemelekatannya Itu Berapa Kecewa Atau Kita Dibunci Orang Lain Atau Dalam Diri Kita Sendiri Sumpulnya Tidak 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 Diri Itu Semua Akan Bisa Diatasi Melalui Masan Kerah Kerah Ini Sebetulnya Suatu Kearifan Lokal Penemuan Nenek Mulyang Jadi Disini Artinya Luas Bunga-bunga Seperti ini Diteriti Di Universitas Di Jepang Tapi Di Indonesia Belum Masih Karena Tetapnya Bunga 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 Tentu Jadi Apa Sebetulnya Bunga Ini Sebetulnya Semua Bunga Semua Tentunya Kita Tahu Bahwa Setiap Materi Dalam Semesta Ada Manfaatnya Karena Diciptakan Oleh Tuhan Kita Pertaya Dalam Kehidupan Ini Kita Dihudahkan Sebetulnya Oleh Yang Ada Di Lingkungan Sekitar Duta Terus Dalam Pelaksana Itu Bagaimana Apakah Apa Ada Subun Afi Formasi Ini Ini Hanya Materi Untuk Mengadiri Bahwa Bunga Tengkerah Itu Dipakai Untuk Pasca Terapistik Terapi Terapi Tentunya Dimampakkan Untuk Tupu Yang Sudah Ada Kemelakatan Terus Untuk Lepas Bebas Terapi Bisa Lepas Kembali Ke Normal Dengan Basic Teorinya Adalah Atom Yang Ada di partikel sel mistik seseorang, itu bisa kembali kepada kau dudukan semua jika terkena kalor atau panas nah nanti buat teman terapi-api sendiri, kita yang ingin terapi, misalnya di teman-teman apinya di sekeliling kita kita kena kalor di situ pada teman tertentu getaran dari api itu kalor-kalor yang ada di situ mengusir atau menormalisasi seseorang mistik yang ada di dalam tubuh manusia nanti ya, tadi teman-teman sudah menyiapkan kayu bakar nanti kayu bakar itu akan dibentuk formasi lingkaran itu kemudian orang yang diterapi masuk ke tengah-tengah itu kemudian api yang akan dibakar begitu terus nanti apakah selama-selama mereka yang diterapi itu di dalam lingkaran itu mereka meditasi berdoa atau beraturan apa-apa kita berarti kita sedangnya meditasi biasa jadi meditasi bukan konspirasi, bukan fantasi, bukan fokus bukan mengosongkan pikiran bukan halusinasi tapi meditasi hanya atensi akan perhatikan nafas untuk kita untuk tenang dalam satu ketenangan akan ada banyak perubahan dalam hidup kita itu terlaku untuk kata kunci berarti nanti setelah mereka melakukan peraksanaan dari masyarakat api apinya api yang beringat sudah mulai padam itu berarti itu peraksanaan berapi itu akan selesai menganjutkan dengan mandi makan masang ini ya iya betul jadi sebelum di terapi api nanti masing-masing wajah yang mau terapi api dibutuh-duh nanti perilakunya di video sebentar satu-satu pasca terapi api nanti dibuktikan bahwa kita bukan katanya karena ini bukan kekuat sehingga ini bagiannya dari perubahan perubahan dari sebelum terapi sampai setelah terapi habis itu ada diskusi seperti yang diungkapkan tadi bahwa materi kenapa itu bisa ada buban kenapa bisa sembuh kenapa ada yang diwa-dewa yang keluar atau ada rasa-rasa yang kurang pas menjadi sesuatu normalisasi bahwa tubuh kita ini jadi tenang dan sehat ya berarti ini kan apa mereka yang diterapi itu selagi mereka diterapi dalam lingkaran api itu nanti ada teman yang akan merebus ini ini direbus kemudian nanti airnya disaring disaring ada dua sesi jadi malam hari ini mereka akan mari dengan air yang dijemput dengan air hangat kebusan ini ya kemudian ini ada parmia ini parmia ini dicampur sama air dari masang keras dikit untuk boreh di tubuh diborehkan setelah mandi pas mau tidur kalau tidur diborehkan nanti setelah borehkan nanti tidur nyaman terus padanya mandi lagi pakai separuh sisa dari pada ini terus ini ada ceruk dan ada bunga yang tersendiri untuk apa ini untuk mandi yang disebabkan masalah ini dengan kenangan yang mawarna mawarna orang jawa bilang artinya berbagi permintaan kita bisa ada disitu namun getaranya ini getaran sebetulnya getaran banyak mengandung filosofi disini dan sebetulnya di permintaan modern sudah cukup bisa dibelaskan jadi kalau seduk ini untuk campuran boreh jadi setelah dicampur sama air tadi ini air dan rebusan masan kerah di kawar seri ini baru untuk burah ya baik berapa sebab metafisik pada malam hari ini kita cukupan dulu wantar dengan Pak Felix kita bisa sambung lagi pada sesi berikutnya malam hari ini kita akan langsung menuju ke lokasi untuk pelaksanaan secara san kecil atau metafisik dan juga pelaksanaan dari atal terapi itu sendiri oke salam khabar si salam sehat salam sehat oke salam khabar yang separuh untuk mandi besok nah setelah mandi setelah kita mandi dengan air masan kerah kita akan borean pakai parem di situ ya teman-teman semua ya ini lihat satu aja ya ini ini bukan ini rangkaian rangkaian dari kembang masan kerah disini ada parem ini untuk borean setelah terapi api kemudian mandi pakai air masan kerah kemudian kita menjidang tidur atau setelah kita mandi itu kita akan pakai parem ini untuk mengatasi tidur kita sedikit teri itu ini ya ya kemudian kembang mawar dan enanga ini dipakai untuk mandi besok pagi setelah kita laku spiritual mandi mandi ini bunga segal ini campurkan di kita mandi kemudian juga dicampurkan dengan air yang rebusan kembang masang kerah yang direbus malam hari ini ya ya teman-teman maaf tapi tujuan meditasi adalah proses menjadikan pikiran untuk memperoleh pencerahan dia jadi perubahannya disini menjadi satu faktor yang penting dari hari ke hari nanti akan dilanjuti pada terapi api mari kita lakukan meditasi sama sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk semua apa ya semua teman-teman yang ada di sini semangat ya malam ini saya akan melakukan terapi api yang dulu juga saya pernah melakukannya dan ketika saya melakukan pada waktu itu kalau gak salah setahun yang lalu saya sempat semaput Kemudian saya digotong oleh tujuh teman saya Kemudian sehat kembali dan katanya wajah saya beda Yang tadinya mungkin wajah saya keruh begitu Kemudian setelah melakukan terapi-api Kemudian wajah saya berbeda Jadi bersinar, berseri begitu Tapi saya menurut cerita dari teman-teman saya termasuk Pak Pelik Nah ini saya akan melakukan lagi untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam diri saya Barangkali ada masih sisa-sisa yang ada di sana Maka akan saya bersihkan Semoga nanti bisa keluar semua bersih kembali Sehingga badan jadi enak, enteng dan ringan Begitu Pak Pelik Terima kasih Halo, saya Farhan Ini saya sebelum di terapi api Kayak gini Halo sahabat metafisik Halo sahabat metafisik Saya Farhan Nah ini saya mau di terapi api Nah ini saya sebelum di terapi api Ini seperti ini Nah nanti bakalan ditayangkan setelah saya di terapi Apakah bakalan berbeda? Nah dilihat aja nanti ya Oke terima kasih Semoga metafisika di seluruh Indonesia pada saat ini saya akan mengikuti terapi api Mungkin dari wajah saya kelihatan agak-agak kusam karena sedang ada persoalan Dan semoga dengan setelah terapi api ini saya semakin cerah baik jiwa maupun raga Rajin bekerja dan rajin beribadah Terima kasih Salam metafisik Salam metafisika Halo sahabat MMC seluruh Indonesia Nama saya Indir Tujuan saya ikut terapi api adalah untuk melepas kemelekatan energi negatif Jadi kita lihat nanti setelah ini bagaimana perubahan saya Salam ke semuanya Hai sobat metafisik komuniti Nama saya Rahmi Saya kali ini ingin mencoba terapi api Untuk melepaskan kemelekatan energi negatif dari tubuh saya Semoga nanti setelah terapi jiwa raga saya menjadi lebih baik Terima kasih Salam MMC Selamat malam sahabat MMC merapi metafisik komuniti setelah Indonesia Saya menurut saya ini Malam ini saya mencoba Malam ini saya akan mengikuti terapi api Dalam upaya untuk melepaskan semua kemelekatan dalam diri saya Yang tentu akan terekspres dalam wajah saya Atau penampilan saya sehari-hari Dan kita lihat nanti apakah ada perubahan yang signifikan Mungkin tampaknya mustahil wajah atau apa Kita tidak tahu Kita beritahu nanti setelah ini Terima kasih Hai Selamat malam sahabat metafisika di seluruh Indonesia Nama saya Anggi Saya adalah salah satu anggota dari MMC Kota Yogyakarta Malam ini komunitas kami akan mengadakan terapi api Dan ini adalah pengalaman pertama saya Semoga berhasil Sehingga energi negatif yang melekat pada diri saya ini bisa hilang Dan kemudian untuk kutub atomnya saya bisa kembali ke posisi yang semuanya Bye Oke selamat malam teman-teman metafisika semuanya Dengan Kendri Rencananya hari ini saya mau melakukan malam ini mau melakukan terapi api Semoga bermanfaat buat saya dan saya penasaran hasilnya dari terapi api ini Terima kasih Salam sehat Salam metafisika Salam metafisika Selamat malam teman-teman Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan 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 subscribe channel ini. Like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa 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 like, share, dan subscribe channel ini. sampai nanti sesuatu gelombang dalam tubuhnya sel-sel di dalam tubuhnya sudah seimbang dia akan kembali kepada alam sekitarnya setelah terapi api ini mereka diharuskan mandi rebusan kembang macan bunga macan kerak itu fungsinya adalah untuk membersihkan sisa-sisa dari energi negatif sekaligus menutup jika ada getaran negatif yang masuk ini merupakan penemuan dari anak moyang yang sudah banyak digunakan terutama masyarakat Jawa di pulau Jawa saat ini terima kasih Oke jadi saya akan membagikan pengalaman saya ketika tadi saya Oh ini udah melakukan terapi api apa yang saya lakukan apa yang saya rasakan jadi ketika terapi api tadi saya berada di dalam lingkaran api kemudian saya diam sambil berdoa meditasi berdoa kemudian di sana saya merasakan pertama kandingan kedua itu saya merasakan ada beberapa gerakan atau energi negatif yang ada di dalam tubuh saya itu pingin keluar karena saking pingin keluarnya tadi ada gerakan gerakan refleks dari tubuh saya jadi kadangkala begini kadangkala gerakan ke kanan ke kiri kadang yang saya terapa nunduk tapi yang terakhir dari putaran tadi gerakan yang terakhir tuh akhirnya agak agak rebahan begini kemudian tahu-tahu saya digotong oleh teman-teman saya gitu dan setelah saya rebahan sedikit saya rileks kemudian saya minum garam sama gula Jawa energi kembali kulit dan saya merasakan sekarang sekarang sudah segar kembali itu pengalaman saya selama saya terapi terapi terima kasih selamat dan selamat malam sahabat mencapai segala di seluruh Indonesia nomor saya Hari Yono Dwi untuk malam ini satu sudah menjalani terapi api ya barangkali ini pertama kali bagi saya dan ada terasa suatu kelegaan karena eh sebelumnya saya merasa ada suatu pekan yang menggipit jadi Alhamdulillah setelah menjalani ini barangkali saya bisa kelihatan lebih segar bisa tersenyum dan sebagainya karena segala persoalan itu semua maksudnya pasti ada dan semoga dengan eh adanya terapi ini saya lebih segar lagi bisa menjalani kehidupan ini dengan baik Terima kasih selamat malam semuanya Dapat Finsa Fisika Indonesia ah barusan selesai terapi api ya sangat luar biasa rasanya karena baru kali ini saya merasakan dan baru kali ini saya melakukan terapi api rasanya bener-bener ah apa ya enteng badannya enteng terus kemudian ya kepalanya juga segar pengen tadinya berat tapi diawannya memang terasa berat dan kayak pusing tapi kali ini bener-bener segar bagi yang belum merah merasakan atau melakukan terapi api silahkan pokoknya dicoba Hai sobat merapi metafisi komunikli Alhamdulillah malam ini saya sudah mengikuti acara terapi api dan biasanya saya tidak kuat dengan yang namanya asap karena saya punya penyakit bawaan asma tapi Alhamdulillah tadi sudah terwati dengan baik sambil berdoa sambil berjigit sambil meditasi Alhamdulillah saya eh setelah melewati proses terapi api kemudian minum air gula dengan garam dan mandi merasa sedar lebih 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 enak lebih nyaman awalnya memang terasa kayak ada apa yang melewati tubuh itu kayak ada tali ditarik-tarik ke belakang itu juga sih tapi lama-lama badan hangat badan enak merasa nyaman apalagi setelah melewati semua prosesnya Oke itu terima kasih salam mnc Halo sahabat temensi di sebut Indonesia eh saya sudah melewati tadi melakukan atau mengikuti terapi api dan Alhamdulillah semua berjalan terlaksa dan sekarang saya sedar terus tadi dalam proses pokoknya di dalam di tengah-tengah api itu bukannya merasa panas tapi justru agak hawa dingin banyak sekali hawa dinginnya keluar dari belakang yaitu bawah keluar dari ke atas terus bukannya merasa panas tapi justru agak dingin dan cuma ada beberapa hawa panah penanya hangat-hangat di wajah terus asap juga yang secara normal mestinya mengganggu pernafasan dan mata juga seperti tidak terasa itu terasa biasa-biasa saja terima kasih dan salam mnc Halo selamat malam sahabat metafisik seluruh Indonesia kali ini saya sudah selesai di terapi api pesesnya adalah setiap peserta terapi api itu berada di dalam lingkaran dipersiapkan menggunakan kayu bakar kemudian dibanggar nah untuk pengalaman saya selama tadi terapi api itu merasa seperti ada semut jalan gitu di badan saya terutama sebelah kiri di di tangan dan juga di kaki tadi saya juga sempet merasa semut atau apa karena saya kan memang takut ya kayak gitu setelah saya lihat di tangan nggak ada terus saya berusaha konsentrasi lagi itu terasa seperti semut jalan itu ada lagi terus saya lihat lagi tidak ada begitu juga dengan di kaki di kaki itu juga terasa kayak ada semut ya setelah saya pegang saya masuk tangan ke celana itu ternyata memang tidak ada semutnya mudah-mudahan itu adalah energi negatif yang ada di dalam tubuh saya yang mau keluar jadi sekarang saya merasa tubuh saya lebih segar dan kepala juga lebih ringan gitu yuk sahabat metafisik kita mencoba terapi api supaya kita selalu sehat salam sehat halo sobat MMC sobat metafisika saya sudah menjalani terapi api pengalaman spiritual yang luar biasa di tengah panasnya api kita ditengah kita ada di bawah dingin yang kita rasakan di sana dan yang saya rasakan sekarang ini jauh lebih segar semoga saja dari sisi spiritual lebih baik ke depannya terima kasih salam sehat salam metafisika terima kasih 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 Atau Tan ono Ngarah ing Mami Kuno tutup Pansir No